oke jas selamat sore jadi kembali lagi di channel youtube lambungtura jadi kali ini kita belusuan ya belusuan masuk ke daerah dosun peranti desa wetoro kecamatan pandaan kabupaten pasuruan jawa timur kali ini kita mau mampir di sini nih jas nah ini ada de teras cafe sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel youtube lambungtura jadi buat kalian yang baru mampir di channel ini jangan lupa klik like comment and subscribe buat untuk terus mengikuti perkembangan di channel youtube ini dan juga mengikuti video-video terbaru dari channel ini jadi buat kalian yang mau ke de teras cafe ini ancor-ancor nya sini jas kita kembali ke arah luar sana ya nah ke arah luar sana jadi disana tadi itu kita mulai dari perempatan jetak ya jadi di perempatan jetak itu itu posisinya 700 meter sebelum perempatan taman dayu atau perempatan gerbang tol pandaan ya nah ini jadi kalian ambil jalur ke yang sebelah timur ya jadi kalian belok ke arah timur nanti sekitar 800 meter dari perempatan jetak itu kalian akan ketemu sama yang namanya jembatan tol nah ini kalian ketemu jembatan tol di bawah jembatan tol perempatan ini kalian ambil ke jalur yang sebelah kanan jadi jembatan tol ini 800 meter setelah perempatan jetak tadi ya jadi kalian ambil jalur ke sebelah kanan masuk aja terus nanti sampai kalian ketemu sama masjid al-abror ini nah ini masjid al-abror tepat di samping timur masjid al-abror ada gang masuk kalian masuk aja ke situ nanti lurus sampai mentok ketemu pertigaan nah di pertigaan ini kalian ambil jalur yang belok ke kanan nah jadi belok ke kanan nanti kalian akan keluar dari sini nah ini sekitar 200 sampai 300 meter dari pertigaan tadi kalian akan ketemu di rumah pojuan sini ya ada The Terras Cafe jadi ada menu-menu apa aja yang ada di The Terras Cafe ini seperti biasa sebelum kita ecip-ecip kuliner intro dulu Sika Chess Sika Chess selamat menikmati permisi Ibu selamat sore ya jadi dengan Ibu siapa ini Ibu Lulu Ibu Lulu oke jadi di The Terras Cafe ini ini ada menu apa aja ini Ibu ada mie ayam mie kegelin hatar tanggung kopior juga ada kalau porsi warak ini mie ayam juga mie warak itu iya jumbo oh yang porsi jumbo jadi yang spesial dari sini mie ayamnya ini ya oke jadi untuk harganya ini Ibu ya list harganya ya iya jadi untuk list harganya dari menu The Terras Cafe ini jadi kalau gitu saya boleh pesan yang spesial dari The Terras Cafe sini Ibu ya kelawang terus pindah ke sini ya oke jadi ini proses pembuatannya mie ayam ini Chess nah ini dia kalau bukanya dari jam berapa sampai jam berapa bukanya dari jam 11 siang sampai jam 8 11 siang sampai jam 8 malam ya jam 8 malam oke jadi seperti ini Chess untuk tampilan mie ayamnya ini ya nah seperti ini oke kalau mie nya bikin sendiri apa gula ini Ibu sementara masih beli oh gitu oke kalau bukanya hari apa aja Ibu hari bebas oh setiap hari buka ya tanggal merah hari libur buka oh buka sih Kak ya jalannya di rumah sendiri nih ya iya tadi bukanya bebas ini di rumah sendiri nah ini oke oke weh steam mewah Chess nah ini ayamnya nih ya bu oke oke jadi untuk minumannya ada kopi, susu, teh, dan es apa itu es blend ya es blend oke es kayak milkshake gitu loh oke 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 jadi ini usaha sendiri buk ya iya punya sendiri ya usaha ibu rumah tangga oh ibu rumah tangga jadi sambil nyambi jualan ini buk ya iya oh ibucoming hiya iya hiya hiya Oke guys Jadi tampilannya seperti ini Untuk produk dari The Terrace Cafe ya Jadi disini ada tau kopiosnya Disini ada Mie nyepelin Wah ini Wah Sama ini yang original Mie ayam originalnya Jadi buat kalian Yang pecinta pedas Bisa langsung mampir Di The Terrace Cafe sini ya Beuh Mantap ini guys Langsung aja Kita eksekusi Dari produk-produknya The Terrace Cafe sini guys Seperti biasa Sebelum kita mulai makan Kita berdoa dulu Bismillah Amin Oke guys Jadi kita mulai dari Ini ya Tau kopiosnya dulu aja Yang ringan dulu Nanti kita makan yang makanan perat Tampilannya seperti ini Jadi ini Kalau di Malang itu Namanya tau berontak ya Jadi kalau sebagian besar Orang ngomong Tau isi Dan ini dikombinasi Sama sambal Langsung aja Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Sikat jas Wah Ambalnya jas Mantap Terasa banget Pedasnya Jadi buat kalian yang suka Kuliner-kuliner pedas Bisa mampir langsung di The Terrace Cafe sini ya Sikat jas Nah ini sisianya Disini ada sayur-sayuran Sama Eh Potongan ayamnya ini Mantap ini jas Petasnya dapet ya Untuk tekstur tahunya sendiri Ini gurih ya Sedap Terus ditambah Isianya sudah di bumbu Pakai bumbu rahasianya Dari The Terrace Cafe sini Dan juga sambal spesialnya The Terrace ini Wah Gurih dicampur sambal Campur nikmatnya Isianya ini Wuh Luar biasa ini jas Jadi untuk satu porsinya Di Tahu Kobios ini Harganya Rp10.000 ini jas Jadi untuk Tahu Kobios ini Isi 4 ya Besar-besar segini Jadi isi 4 Itu Rp10.000 Bisa buat temen nongkrong Dan rame-rame ya Oke Jadi musim hujan gini ya Atau malam-malam Pas dingin-dingin gitu Wah Paling cocok ini Kuliner pedas-pedas gini ya Jadi kalau buat kalian Mungkin yang gak suka sama pedas Bisa juga pesen yang Versi orinya ya Jadi tanpa Sambal ini Jadi bisa juga pesen Untuk versi orinya jas Wih Luar biasa Pedas Mantap Sika jas Hmm Sambalnya luar biasa jas Jadi Khasnya itu ya Sambalnya ada Kayak ada manis-manisnya Terus dan juga Pedasnya itu benar-benar Wah Meledak kayak di mulut Wah Wah Sip Kita colek sambalnya dulu Sambalnya ini istimewa nih jas Produknya ada teras Cafe ini Wah Sikat jas Hmm Oke jadi ini saya Geser dulu Untuk tau gopiusnya Kita langsung review ke Menu selanjutnya Nah ini jas Wah ini Sip ini jas Wih Jadi ini salah satu produknya Mie nyebelin ini ya Wah ada sambalnya juga Seperti Tau gopius tadi Yang original nanti dulu Kita coba yang ini Mie nyebelinnya Wah Luar biasa Jadi kalau untuk Mie nyebelinya Harganya 7.000 rupiah Kalau porsi jumbo nya Ada porsi warat ya Itu harganya 12.000 rupiah Jadi buat kalian yang Makannya banyak Bisa pesen untuk Porsi jumbo nya ya Wah ini tapi ini Porsi biasa ini banyak oh jas Ini biar nendang Kita campur aja sambelnya ya Langsung aja kita Eksekusi sambelnya ini jas Nah ini Oh jadi sambelnya ada ini Dicampur dengan saus ini ya Nah ini sambelnya Dicampur sama saus Gurih Sama ini ada Tekstur ayam Mie ayam Nah ini Jadi ini ada ayamnya juga Nah ini potongan Cincangan ayam ini ya Jadi ini Cincangan ayam yang sudah dimasak Dan dikasih bumbu resep rahasia Dari the teras cafe sini ya Langsung aja kita aduk jas Biar sambelnya ini Biar nyampur merata Oke Langsung aja kita eksekusi jas Stif mewah Mie nyebelin dari Dateras Cafe Siket jas Oke mantep Jadi untuk tekstur Mie nya sendiri kenyal ya jas Stif mewah jas Pakai sendo aja jas Siket jas Pedasnya ini pas ya Jadi buat kalian semua yang pencinta pedas Bisa langsung pesan untuk Mie nyebelinya Dari the teras cafe Buat kalian yang gak suka pedas Bisa pesan untuk produk originalnya Mie ayam dari Ceteras ini ya Hmm Nah Untuk potongan ayamnya nih jas Jadi ayam cincang Kuri Ada sedikit manisnya Wah luar biasa Mantep Jadi mie nya juga gak overcook ya Jadi uniknya dari mie ini Kan dikasih sambal tadi ya Sambal yang luar biasa Kalau diaduk sama minyak gini Mengurangi cita rasa dari mie itu sendiri ya Bumbunya mie itu gak Perkurang Jadi masih bener-bener bisa dinikmati Buat kalian Wah Mantep Siket jas Bener-bener gak over spicy ya Bener-bener bisa kita nikmati untuk Mie nya ini jas Siket jas Oke jas Jadi dari menu-menu tadi Nah ini Finishingnya saya ada pesan minuman Itu milkshake ya Nah ini seperti ini Ini untuk satu gelas gini Harganya 5.000 rupiah Jadi milkshake ini Raciannya dari The Terrace Cafe Sama isinya ada jelly nya ini ya Jadi minumnya milkshake Wah mantep jas Siket jas Wah luar biasa Jadi habis kuliner pedas Kita cari yang dingin-dingin ya Untuk menetralkan Lidah kita ini jas Jadi seperti ini Wah mantep jas Oke jas Jadi milkshake Bikinan The Terrace Cafe sini ya Wah mantep gurih Gurihnya susu ini Terasa Sip Buuh Setimewa Oke Jadi buat kalian Yang mau mampir di The Terrace Cafe sini Dan ingin kepoin menu-menu The Terrace Cafe Langsung aja mampir di The Terrace Cafe ya Tepatnya Prantigedul Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasurwan Jawa Timur Oke sebelum saya akhiri Seperti biasa Buat kalian Yang baru mampir di channel ini Jangan lupa klik like Comment and subscribe Untuk mengikuti Perkembangan video-video dari kami Dari channel ini Terima kasih telah menonton video ini See you next time